Halo guys, jumpa lagi di channel Papa Baikers. Well, perkembangan zaman memang banyak menciptakan kesempatan kerja baru yang pastinya juga menjadikan pelatih penghasilan yang baru. Salah satunya adalah content creator, atau yang bisa kita kenal sebagai YouTuber, ataupun Selegram, dan lain-lain. Nah, untuk dapat mencapai ke level yang lebih tinggi, tentu kita butuh proses, kita butuh model, termasuk pada saat membuat sebuah content. Pada saat kita create content, kita butuh yang namanya gear atau perlengkapan yang mendukung kita dalam membuat sebuah karya, baik itu foto ataupun video. Nah, kalau foto, mungkin tidak akan seribet pada saat kita bikin video. Dan untuk video, seringkali banyak orang-orang yang merasa putus asa, karena apa? Karena mereka tidak bisa menghasilkan kualitas gambar atau video yang sesuai dengan ekspektasi mereka, dikarenakan berbagai hal. Boleh dari gear yang mereka gunakan yang belum cukup sesuai ekspektasi mereka, atau mungkin resolusi HP-nya atau resolusi kamera-nya juga masih rendah, atau bisa jadi dari teknik mereka dalam mengambil gambar, itu juga masih butuh pembelajaran. Nah, di konten kali ini, gue mau share sebuah trik di mana kita bisa menggunakan yang namanya gear, atau menggunakan perlengkapan, yang dapat membantu kita menghasilkan gambar yang lebih stabil pada saat mereka video. Nah, jadi mungkin kalian tahunya gimbal, atau kalian tahunya mungkin kamera-kamera yang punya resolusi tinggi, kamera mahal, tapi tidak setan-setan harus kita beli semua barang yang mahal tersebut, terutama di awal, bagi YouTuber pemula, atau bagi konten kreator yang baru menampak di jalan untuk jadi seorang konten kreator, itu nggak bisa langsung beli, beli barang-barang mahal, ya oke lah kalau bisa kalian punya uang, kalian bisa beli semua itu dengan cepat, dan kalian juga bisa belajar bikin konten yang lebih bagus. Tapi bagi kita yang baru mulai, nah, jangan putus asa. Di video kali ini, gue rekomendasiin sebuah mini tripod, yang juga berfungsi sebagai untuk HP, yang bisa kalian gunakan untuk merekam video. Jadi dengan mini tripod ini, kita anggap merekannya Yufeng ya, karena ini gue nggak ngerti bacaannya seperti apa, tapi sekilas bacanya kayak Yufeng. dengan mini tripod ini, gue bisa pegang HP-nya, ya, dengan lebih stabil. Jadi saya mengambil gambar dalam posisi landscape, atau dalam posisi HP-nya, atau kameranya rebah gini, nah, gue bisa pegang dengan sebelah tangan, dan itu lebih stabil. Nah, dibandingkan dengan gue pegang langsung HP-nya, jadi posisinya langsung pegang, jadi seperti ini. Nah, bisa dua tangan atau satu tangan, tapi yang pasti cara seperti ini, bikin lengan kita jadi cepat begal, dan ini juga, kadang-kadang, kalau orang yang suka tremor, yang suka gemeteran, ini juga gambarnya jadi shaky, alias bergoyang, atau bergocah. Nah, jadi kalian bisa gunakan, mini tripod seperti ini, yang harganya, ini jelas-jelas affordable, alias, ini ramah di kantong. Jadi ini gue beli di sebuah konten HP, di kota gue, di Padang, ini harganya cuma 35 ribu rupiah, yang walaupun gue tahu, kalian bisa beli di marketplace, ini harganya pasti bisa lebih murah, separohnya, atau mungkin lebih lagi, tapi setidaknya dengan menggunakan mini tripod ini, gue bisa bikin gambar yang lebih stabil, pada saat menekam sebuah moment. Nah, jadi cara pakaiannya pun, ini tinggal mainkan knob-nya saja, ini ada knob, knob-nya bisa digeser-geser, untuk menggeser posisi holdernya, ini ada knob yang bagian pengunci, sama bagian untuk membuka, nah, saat kita buka, kita bisa menggeser bagian holdernya, nah, seperti ini. Jadi ini lebih praktis, lebih simple. Nah, jadi buat kalian, jadi gak perlu panik, mungkin selama ini kalian bikin video, terus kalian frustasi, udahlah subscribernya gak nambah-nambah, view-nya juga gak seberapa, ya, mungkin masih di bawah seratusnya, tapi jangan putus asa. Nah, selalu ada jalan buat kita yang berusaha, termasuk untuk menjadi seorang golden creator. Nah, jadi, yang gak langsung serta-merta pro sih, pasti kebutuh proses, tapi saat kita udah jalani prosesnya, nah, kita bisa gunakan semua sumber daya yang ada, ya, walaupun itu, kita belum bisa beli yang barang-barang brevit, seperti ini, tapi ini juga udah membantu sekali, pada saat mengambil momen, yang kita rekam ya, dengan menggunakan smartphone. Nah, jadi, kalian mau pegang dua tangan, juga bisa, mau pegang satu tangan pun juga bisa, tetap ini lebih baik, dibandingkan kalian langsung pegang HP-nya. Nah, apalagi kalau kalian punya handphone dengan stabilizer bagian kamera. Jadi, kalau yang punya stabilizer, itu akan sangat bantu sekali. Nah, termasuk untuk kalian yang suka melakukan editing, menggunakan aplikasi, seperti CapCut, itu juga punya fitur stabilizer ya. Jadi, punya fitur untuk menstabilkan gambar atau stabilizer. Jadi, ya, pelan-pelan kita sama-sama praktekkan, sama-sama belajar, kita saling sharing. Semoga, secara bertahap, kita bisa memasukkan gambar, atau memasukkan video yang lebih baik, sehingga konten yang kita bikin, pelan-pelan akan, keliatan bedanya dibandingkan pada saat awal kita memulai. Jadi, mungkin itu aja di konten kali ini. Nah, semoga konten ini bermanfaat. Jadi, nggak perlu harus langsung beli yang mahal-mahal ya. Kalau kalian belum punya dananya, kalian bisa beli barang yang murah dulu. Tapi, masih bukan murahan. Karena, kalau beli yang murah, mungkin kita bicara soal kualitas. Itu benar. Nah, kemarin gue juga beli di marketplace. Ini sama nih, mini tripod juga. Tapi, gue lihat di gambarnya kemarin ini, kayaknya keren kali. Karena ada gang-gangnya, ada holder ke HP-nya. Eh, ternyata pas barangnya sampai, dan gue bikin video unboxing-nya, biasalah ya. Kalau kita belanja di marketplace, minta di Shopee, Tokpay, Bukalapak, dan lain-lain. Bikin video unboxing. Dan nanti pada saat kita ada komplain, kita bisa lihatin buktinya. Nah, ini kemarin gue bikin video unboxing. Tahu-tahu, begitu gue video ini, eh, holder-nya patah. Ini berdukannya konstruksi plastik. Jadi, ini jelas-jelas tidak kuat, menahan beban handphone ya. Apalagi buat HP kalian yang punya kentang layarnya di atas 5,5G, pasti itu akan cukup berat untuk ditahan oleh holder ini. Dan, ini, ini ya, yang jadi bintang dari konten kali ini. Mini tripod dari Unifang. Oke, demikian konten gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang tetap setia dukung gue berkaya di YouTube dengan cara memberikan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Gue Bapak Bikers, pamit, selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton